TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, Rivi sudah sejauh mana persiapan TPU Rorotan untuk pemakaman jenazah COVID-19, Rivi? Ya Rezo, proses pembangunan TPU Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara ini masih terus berlangsung dan saat ini memang masih fokus pada proses pengerukan dan untuk area yang nantinya menjadi lahan khusus jenazah pasien COVID-19 kondisinya memang sudah lebih rapi bila dibandingkan dengan beberapa area lain namun memang masih belum bisa untuk digunakan saat ini dan memang di area ini ada beberapa alat berat yang digunakan atau tersebar di beberapa titik karena nanti rencananya TPU Rorotan ini akan memiliki luas sampai 26 hektare dan dari jumlah tersebut sekitar 2 hektare akan diperuntukkan bagi area khusus untuk jenazah pasien COVID-19 dan dalam tahap pertama ini yang ditargetkan oleh Wagup DKI Jakarta bisa beroperasi bulan ini adalah seluas 8.000 meter persegi atau bisa menampung sekitar 1.500 jenazah dan memang kebutuhan atas lahan baru ini cukup tinggi di tengah beberapa lahan lain yang sebelumnya menjadi rujukan untuk jenazah pasien COVID-19 yaitu Pondok Ranggon dan juga Tegal Alur semakin penuh misalnya di Pondok Ranggon ini sudah tidak bisa lagi menerima jenazah baru sedangkan untuk Tegal Alur ini petugas pemakaman dalam sehari bisa memakamkan sekitar 60 jenazah di sisi lain terus menambah area atau lahan namun memang kondisinya sudah semakin sempit atau sudah semakin ini menyentuh batas perumahan dengan warga maka dari itu kehadiran dari TPU Rorotan ini diharapkan bisa menjadi solusi di tengah memang penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta juga terus mengalami peningkatan bahkan kemarin ini terjadi peningkatan atau rekor tertinggi yaitu 2.402 kasus yang bila dibandingkan dengan rekor sebelumnya tidak lama 25 Desember lalu jaraknya sekitar 300 lebih dan juga untuk TPU Rorotan ini nantinya juga memiliki area untuk TPU umum untuk saat ini sekian Reza kembali ke studio